Di ruangan saya, itu ada TV monitor, saya bisa tahu wilayah sejakarta mana yang sedang hujan lebat. Saya juga bisa monitor pergerakan personil saya yang memang saya tubaskan untuk memantau titik-titik banjir. Tadi di Pulau Mas juga sudah hujan, karena saya tahu semua wilayah DKI hari ini sore ini hujan lebat. Kemudian tadi di daerah Pinang Sia juga hujan lebat. Yang penting adalah tadi, kita harus memantau apakah ada ruas-ruas jalan yang tergenang. Karena kalau tergenang kan berdampak terhadap kemacetan lalu di tansir lagi. Dan pastinya juga sahabat sonora mungkin boleh berbagi informasinya mana titik-titik yang tergenang begitu langsung kirimkan. Dan pastinya juga langsung ditindaklanjuti. Nanti kita langsung teruskan ke PBBD atau mau langsung ke PBBD? Ada call center-nya ya Pak Isnawa ya? Ada, kita punya satu-satu dua. Sahabat sonora sudah ada yang bergabung nih Pak Isnawa di WhatsApp studio. Begitu ada Pak Jasper menyampaikan Pulau Mas, Jakarta Timur sudah diguyur hujan. Saat ini masih gerimis tapi burung-burung sudah mulai bertebrangan semua. Kemudian juga ada Ibu Nana selama sore. Ini langsung mengirimkan video nih Pak. Disiagakan banyak petugas di Jalan Jebatan Batu arah stasiun kota. Nah apakah kalau lagi musim hujan ini Pak Isnawa juga turun ke lapangan kah? Atau seperti apa untuk monitoring Pak? Iya, bagus Pak. Ini saya sekarang sudah di Kelurahan Tegal Parang. Oh, oke. Di background saya ini pospo banjirnya Kelurahan Tegal Parang. Jadi memang gini Pak, di ruangan saya itu ada TV monitor. Saya bisa tahu wilayah sejakarta mana yang sedang hujan lebat. Oke. Saya juga bisa monitor pergerakan personil saya yang memang saya tubuhkan untuk memantau titik-titik banjir. Tadi di Pulau Mas juga sudah hujan karena saya tahu semua wilayah DKI hari ini sore ini hujan lebat. Kemudian tadi di daerah Finansia juga jadi hujan lebat. Nah yang penting adalah tadi kita harus memantau apakah ada ruas-ruas jalan yang tergenang. Karena kalau tergenang kan berdampak terhadap kemacetan lalu ditasih. Dan pastinya juga sahabat sonora mungkin boleh berbagi informasinya mana titik-titik yang tergenang begitu langsung kirimkan. Dan pastinya juga langsung ditindaklanjuti. Nanti kita langsung teruskan ke PBBD atau mau langsung ke PBBD. Ada call center-nya ya Pak Isnawa ya? Ada, ada. Kita punya satu-satu dua. Jadi gini Pak, setiap piket kami di PBBD itu sudah terbagi untuk memantau setiap kelurahan, setiap kecamatan. Bahkan tim PBBD kami saya minta sudah masuk di grup WhatsApp-nya kelurahan. Ada Pak Alura, ada Pak Bimas Babinsa, ada RTRW, FKDM, PKKK. Jadi silakan mengandungkan permasalahan di lingkungan. Bisa kesat satu-satu dua langsung 24 jam. Biasa bursa bisa melalui tim kami yang ada di WhatsApp grup kelurahan-kelurahan gitu, Pak. Baik. Kalau call center-nya 24 jam dan juga melayani masyarakat 24 jam. Kalau Pak Isnawa kerjanya nggak 24 jam juga kan, Pak? Handshorn-nya 24 jam, Pak. Oh, send-by ya Pak ya? Nah ini setahun ini gimana nih Pak? Boleh cerita ke sahabat Sonora menjabat sebagai... Halo, terputus Pak Isnawa? Ya, ya. Sejak di PBBD tidurnya nggak nyenyak juga, Pak. Kalau hujan, jadi kebangun jam 1, kebangun jam 3, ngecek-kecek wilayah, seperti apa, kira-kira gitu, Pak. Itu dukanya ya, selama setahun menjabat sebagai kepala BPBD, tidurnya nggak nyenyak. Kalau sukanya apa nih Pak cerita dong ke sahabat Sonora sore ini? Sukanya gini, Pak. Kalau agak enakan tuh kalau lagi agak musim kemarau. Walaupun ada kebakaran nih, Pak. Tapi kalau kemarau itu agak lebih nyaman sedikit, Pak, dibanding musim penghujian. Karena kalau misim penghujian kan ada banjir, ada tanah longsor, kadang-kadang ada gempa, kadang-kadang ada pohon tumbang. Nah ini harus kami tangani juga di semua wilayah itu, Pak.